Ya boleh dibilang adalah ide awal dari dia, ini kamu saya ide juga ya. Ya adalah ide dari dia, memang dia yang ngajak gitu. Dia ngajak kan, pertama kali ngajak program itu, program ini, selamanya. Ngajak ke FT, karena di FT memang kita udah sering main, udah sering nyanyi-nyanyi. Berarti memang yang alat-alat musik dia kan itu berada dulu ya Pak, band-band gitu? Jadi kita malah beli sendiri tuh, keyboard, drum beli, patungan terus kita beli gitu kan. Terus beberapa yang lainnya ada, dibeliin fakultas ada juga. Tapi nggak terlalu serius main itu, malah udah lama. Sama mahasiswa, sama dosen-dosen, sama karyawan. Yang penting buat kita happy. Buat buku lagu, buat ini, siapa aja mau nyanyi boleh. Betul lah gitu ya. Dan, apa namanya, nggak ada target. Tapi sekarang The Professor ini memang agak ya semi pro lah ya. Mungkin kita dibayar juga. Tapi bukan buat penghasilan gitu, buat latihan, buat tongkos, buat transport. Kalau dilihat itu kemudian, kita semudah masuk media masa banyak juga sebetulnya. Kalau ditanya sama Bu Yaya itu dia lebih hafal tuh. Tempo ada di koran, ada di warta kota, ada di... Apa lagi ya? Abloid ada. Di lumayan banyak ya. Iya sih udah sekarang 2008, Pak. Udah lima tahun. Iya. Dan sebetulnya, udah banyak hal terjadi sebetulnya. Terus kalau kamera musik emang semuanya suka jesta? Saya nggak sebetulnya. Saya nggak sebetulnya. Terus nggak bisa dilain jazz itu? Tapi daripada nggak main band gitu ya. Kita ikut Java Jazz kan. Kemarin ya ikut ya, hari Minggu katanya. Itu ikut yang ketiga kali deh Java Jazz. Jadi 2000... Jack Jazz ikut dua kali kan, maaf. 2006 Java Jazz ikut juga? Eh, 2006, 2007, 2008. Eh, 2008 kan? 2008 ini barangkali yang ketiga kali. 2009 ini ketiga? Oh iya 2009 ini ketiga. Berarti dari 2007? Gila ya? Kira-kira rasanya ya? Kira-kira rasanya? Jack Jazz dua kali. Setiap tahun ikutan gitu? Rasanya Jack Jazz yang kita nggak ikut sekali sejak tiga tahun ini. Kok nggak lihat ya Pak 2007? Hari apa itu? Aloh, ada tiga hari kemudian kita mainnya di tempat yang kurang terhormat kan? Di luar, di kantin, yang orang datang ke sana juga kebetulan gitu. Iya, lagi lihat gitu kan. Kalau lagi waktu makan kantin mending yang rame kan? Itu yang kedua kali kali. Yang pertama kali itu mungkin jam setengah lima gitu. Soalnya ya belum rame. Belum rame dan orang juga bukan waktunya makan. Tapi di kantin. Jadi kita rame sama supporter sendiri kan? Oh iya. Udah bilang kanan kiri. Eh nonton deh, nonton deh. Jadi lumayan lah. Iya. Minta ditepokin. Tepokin ya? Tapi itu bisa? Karena bayain ya? Hmm. Pertama kali waktu masuk Java Jazz yang pertama menurut saya memang koneksi kan. Jadi kita suka latihan dulu di tempatnya Irang Molana. Oh iya. Di Serpong. Dia punya kafe lah kok gitu. Jadi dua tiga kali kita latihan di situ. Si Hari ini kenal baik sama musikus lah sesama musikus lah. Jadi dia katak ngelah nyerondol-nyerondol. Minta slot gitu. Jarang-jarang nih ada profesor-profesor. Nah jadi akhirnya kita bisa masuk gitu kan. Yang pertama kali. Tapi ya kemudian di sana agak dinilai juga gitu. Kalau lumayan performanya bisa lagi gitu. Terus ikut Jack Jazz menurut saya sama juga tuh. Jack Jazz? Pertama kali. Pertama kali kita ikut juga tempatnya kurang. Oh bos. Keren.